Yang diboliakan, pada sebatang pagi hari ini tentunya tiada kata yang patut kita ucapkan, kecuali puji syukur karena tidak tahu Allah SWT kita masih berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga dapat habis ini dalam rangka praktek kerja profesi, peserta didik, sekolah staff dan pimpinan tingkat pertama Akatan ke-68 tahun anggaran 2022 yang kita laksanakan di Jawa Tengah perlu saya sampaikan beberapa bupati dan seluruh hadirin sekalian bahwa SESPIM ini dibawah SESPIM, sekolah staff dan pimpinan Polri ini sedikit gambaran mengenai SESPIM, kebetulan saya ditunjuk oleh Kapolri sebagai kepala sekolah, dulu memang tidak ada cita-cita saya jadi kepala sekolah karena termasuk bandel juga saya waktu sekolah di Belura, kerjanya suka mencuri terutama kalau kita lihat di sini banyak pohon mangga, itu kesempatan saya mencuri mangga kebetulan saya juga pelahir di sini, di Koplaan tempat saya, di Gang Kopla belakangnya itu, belakangnya Kapol Bupati, belakang Kapol Bupati tempat saya mencuri kayu dulu dulu ada namanya, kalau yang senior-senior sini sudah tahu, kayu dulu namanya kayu turi ya Pak Kapol Bupati tapi sekarang tidak ada lagi, habis main bola di situ saya mencuri kayu, dijual untuk main-main itu jaman saya kecil, di Kauman, dulu namanya SD Kauman 1, SD Kauman 2, sekarang jadi SD Kauman kalau saya lihat kalau nggak salah, Kauman, Kauman, Kauman aja Pak Kapol Bupati ya, Kauman 1, 2 nggak ada lagi ya Kauman 1 masih? Kauman 2 nya nggak ada? Nggak ada, berarti dihapuskan semua, termasuk saya sekolahnya juga di SMP, PGRI kemarin saya lihat juga dihapuskan juga kalau nggak salah, di sekolah saya nggak ada lagi semua sekarang SD Kauman 2, SD, SMP, PGRI, Alhamdulillah SMA nya SMA 1, itu jaman dulu itu saya teringat memang agak sengsara sekali Alhamdulillah saya di SMP, apa, di SD ini Ranking 2, tapi nggak diterima di SMP Negeri, saya berkaget jaman waktu itu, ya mudah-mudahan nggak terjadi saat sekarang ini, jaman waktu yang udah tau-tau, tau Bapak saya itu sebagai apa Bapak saya itu tukang jual beli ayam, juga dijual di Pasar Pond, masih ada Pasar Pond, masih ya kerjaan seperti itu, bahkan kadang-kadang orang-orang saya juga akan agak, ini Alhamdulillah dengan kemandiran seperti itu, saya dikirim kemandiri, ya akhirnya sampai sekarang bisa jadi masuk akkol, bahkan waktu masuk akkol itu orang kuasa sendiri nggak tahu orang kuasa sendiri nggak percaya, saya sampaikan Pak, saya mau berangkat ke Magara, karena waktu tes di Semarang, orang kuasa sendiri nggak tahu sampai ketemu, sampai ketemu, ketemu sama orang tua saya nggak berangkat bisa, kalau ibu saya udah meninggal, dari kecil udah meninggal tinggal orang tua saya, yang Bapak itu nggak tahu kemana, saya dididik sama nenek saya di Koplaan itu, itu nyuci, nyuci baju tapi saya kan waktu itu di sini ada sasaran bakti, manajernya itu suka nyucikan pakaian itu di tempat nenek saya, itu saya gotong pakai duntang itu di sini satu duna itu, tiap hari dijudikan sama nenek saya, rupanya itu 500, bukan 500 ribu, bahkan ya 500 rupiah, 500 rupiah itu saya enggak, saya dikasih nenek saya itu 55 rupiah untuk jajan, kemudian untuk beli rinsu, untuk beli air sudah habis, untuk beli apa, untuk beli nasi, untuk beli beras sudah habis jadi, itu loh kehidupan seperti itu, saya sampai di Matulang itu dipanggil ada 7 orang, termasuk Pak Kami Kropang, Pak Kirjen Sahar jadi, rezekinya bagus, duluan Kirjen, tinggal saya berdua, lontang-lontang berdua sama Pak Sahar itu, yang 5 orang setelah di Matulang kembali saya masih ingat beberapa orang itu, begitu mau berangkat ke Matulang, saya laporkan ke Bapak saya, Pak Seng Monda Arstunya, saya mau berangkat ke Matulang ngapain ke Matulang, mau dipanggil untuk ikut seleksi, oh iya mudikmu dari mana, katakan Pak, itu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa anaknya wongkir, ya, dia memulai terpulisi, wah, tapi canggit juga, kalau dengan begitu tambah tertantang, termasuk tetangga saya kalau memang anaknya, anaknya masa lagi itu bisa masuk ke si Akabri waktu itu, biar ku minum merkencimnya, seperti itu, kaki melaratnya orang yang mau waktu itu tapi rumah saya mungkin di sini, sekarang udah baguslah, kamu udah saya berbaik kalau dulu masih dari bedek, paling, paling, paling bedek sendiri udah real nih nanti, sejati kalau mau lihat rumah saya, silahkan, berkurangnya 4 kali 5, sampai sekarang tapi Alhamdulillah, sebenarnya udah ada, udah saya beli kemarin ini benar-benar, saya alami benar bang, kita harus seperti itu jadi kalau saya terima di sasana bakti itu, ya, biasanya dulu sering dipakai pesta kalau udah, habis pesta, itulah saya sama di, saya dua orang itu masuk ke situ, cari apa? cari, bukas-bukas makanan gitu, yang udah gak dimakan, zaman waktu itu jadi kalau memang, kita mau pulang-pulang sekolah itu gak bingga, karena pada gak makan jadi masih ngelalami makan nasi aking gitu seperti apa, nasi aking tau gak? tahu ya, jadi nasi karak yang udah di, apa, udah dikeringkan, udah kasih telapan gitu itu yang kita makan, tapi akhirnya karena kita pulang sekolah gak ada makan, akhirnya kuasa lah, kuasa seling kampis, jadi hampir tiap, seling kampis tuh pasti kuasa karena memang bukan karena, apa, karena gak ada yang dimakan di rumah, seperti itu tapi karena itu juga terbiasa, itulah mungkin yang membuat kita jadi kuat makanya beda dengan anak-anak sekarang, termasuk bahwa praktek kerja profesi yang dilaksanakan oleh Serti Sestima ini tidak kelain dan tidak bukan, maksudnya adalah untuk membantu Kapolres dan Mimpi Cokok Jina disini Mereka nanti akan melakukan penelitian, salah satunya FGB untuk menuruskan bagaimana permasalahan-permasalahan jalanan disini kemudian dianalisis dan dicari pembacaan masalahnya supaya ini bisa dijadikan, masukkan kepada Kapolres dan kekomendian yang disini supaya kondusivitas di Kapolres ini bisa terjaga ini salah satu tujuannya Oleh karena itu, nanti saya mohon dukungan dari Pak Bupati Pak Dandem, Pak Kapolres, Pak Kajari serta seluruh kundusur yang ada disini termasuk senor-senor yang dari Kipsi supaya memberikan masukan agar peserta didik ini bisa menganalisis nantinya dan bisa diberikan masukan kepada Kapolres dan protokida yang disini disampaikan, silahkan nanti kalau tidak ada kegiatan bisa setelah selaksifkan penelitian bisa memaksakan kuliner tapi jangan terlalu banyak makan nanti sampai dilema kan tidak kuat mari lagi ya, jangan terlalu banyak makan, sampai ingin tanya disini ada sate, ayam, sate, kambing, soto kemudian nonton tahu kita semua apa ya? belum belum terima kasih terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah menyiapkan tempat dan menyambut kami dengan luar biasa nanti disiapkan makan siang juga sebenarnya kami sudah sudah menyiapkan ini tidak Pak Bupati tapi kalau Pak Bupati sudah menyiapkan ya Bapak boleh buat silahkan kalau ada yang mau kuliner atau mau jalan-jalan nanti disini banyak rajinan tangan termasuk penghasil kayu berarti yang bagus disini silahkan tekan setting nanti jalan-jalan dan kalau mau beli kayu, beli apa, beli keratin tangan bisa ya Pak Bupati nanti ini mungkin yang bisa sampaikan silahkan nanti saya klik setelah ini dilaksanakan FBD gali sebanyak mungkin hal-hal yang bisa bermanfaat dan bisa dianalisis untuk menjadi masukan kepada pores bulu lerat dan masuk nantinya untuk pembuatan naskah yang akan dibuat pores sertif jadi sekembalinya dari bulu lerat ini Pak Bupati dan dari sekalian bahwa yang sebenarnya sedikit ini ada 100 orang mereka saat ini di tempat yang sama ada di pores kudus, pores pati, pores tempat, dan pores bubara masing-masing pores 20 orang kalau 100 orang yang saya tempatkan disini semua kasian Pak Bupati nanti menyiapkan makanannya jadi kita bagi 5 20, 20, 20, jadi 100 orang ini demikian kurang-kurangnya maaf, 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 maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih